Halo selamat pagi, ketemu lagi di channel Pinto Ajaib Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya dalam bermain di Youtube ya Jadi sebelumnya itu, sudah lama ya, saya ini menggunakan audio yang bukan dari audio library yang disediakan oleh Youtube Jadi dulu itu saya pernah disarankan oleh teman pakai audio dari suatu channel yang ada di Youtube Dan katanya itu free copyright Kemudian saya coba untuk saya gunakan audio tersebut Ternyata memang pada awalnya pemilik audio tersebut tidak melakukan blame Jadi bisa dibilang audio tersebut aman Tapi setelah beberapa lama video saya itu tayang di Youtube Dan mungkin karena view-nya juga lumayan Akhirnya pemilik audio tersebut melakukan blame Ke beberapa video saya yang menggunakan audio tersebut Nah, ketika saya mendapatkan blame dari pemilik audio Biasanya langkah saya adalah saya meneliti dulu Apakah dia benar pemilik audio tersebut Atau dia pihak ketiga yang mengaku-ngaku mempunyai atau pemilik audio tersebut Jadi biasanya kalau saya mendapatkan klaim royalti Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan sengketa Jadi saya mengajukan banding Jadi di Youtube disediakan opsi untuk mengajukan banding Biasanya yang saya tulis disitu adalah Saya menggunakan audio ini untuk kepentingan non-profit Dan dalam batas yang wajar Nah, kadang-kadang dengan menggunakan opsi seperti ini Itu kita bisa menang atas banding yang kita ajukan Tetapi di posisi yang lain Kadang-kadang kita juga kalah dengan banding yang telah kita lakukan tersebut Jadi intinya pemilik audio itu Pemilik audio tersebut tetap melakukan klaim kepada video kita Nah, setelah langkah pertama tadi kita gagal Kalau kita tetap berdiam diri Maka video kita yang telah mendapatkan monetize tersebut V-nya akan berbagi kepada pemilik audio tersebut Nah, kalau kalian tidak ingin berbagi profit Nah, kalian bisa melakukan langkah berikutnya Langkah berikutnya adalah Kalian memilih untuk membisukan audio yang diklaim Nah, pada proses ini Youtube akan membisukan audio pada menit yang diklaim oleh sang pemilik audio Nah, ini prosesnya tidak langsung ya Jadi, butuh waktu Jadi, Youtube memaklukan beberapa waktu Untuk membisukan audio tersebut Nanti setelah audio tersebut selesai diproses Maka video kita bisa dimonetize lagi Jadi, seperti itu teman-teman pengalaman saya Ketika saya menggunakan audio yang bukan dari Youtube Jadi, teman-teman lebih baik Kalau kalian belum ada budget untuk membeli audio Saya sarankan kalian menggunakan audio lab perhari Yang disediakan oleh Youtube Oke, terima kasih Semoga sharing ini bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Selamat menikmati